Kegiatan Training Day 2024 telah digelar di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang wajib dihadiri oleh mahasiswa komunikasi dan penyaraan Islam Angkatan 2023. Rangkaian acara ini dikemas dan dikonsep secara terstruktur, menarik, dan interaktif. Berikut ini kami sajikan informasinya untuk Anda. Kegiatan Training Day 2024 merupakan serangkaian kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa komunikasi dan penyaraan Islam Angkatan 2023 yang berperan sebagai Organizing Committee. Seminar ini berlangsung di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tepatnya di Student Central yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024. Terdapat banyak rangkaian acara yang dikemas dalam memeriahkan kegiatan ini. Salah satunya terdapat pembukaan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suciau Quran, serta sambutan dari jajaran panitia, pengurus, dan kepala program studi komunikasi dan penyaraan Islam. Terdapat beberapa materi edukatif yang disampaikan oleh pemateri kegiatan Training Day, seperti leadership, manajemen organisasi, dan masih banyak lagi. Seperti biasanya ya, acara ini disiapkan sebagai menemestinya kayak menyiapkan suatu permohonan izin tempat, pemateri, dan menyiapkan dana, seperti itu. Seminar ini diadakan sebagai langkah awal teman-teman sebelum akhirnya melanjutkan menjadi anggota kepanitiaan di Islamic Communication Day. Jadi ini berupa pembekalan dulu di pemberian ilmu lah untuk menjadi seorang kepanitia yang baik. Harapannya kami dari panitia, saya mewakili seluruh panitia memiliki harapan besar terhadap teman-teman, agar dapat melangsungkan acara, baik itu acara prodi ataupun acara yang lain, dengan sangat baik dan terus lebih baik setiap tahunnya. Kegiatan ini memberikan puasan baru bagi para peserta seminar tentang pentingnya ilmu kepemimpinan dan keorganisasian yang dipungkus secara menarik dan interaktif. Today adalah suatu acara yang mengarahkan anak-anak 23 untuk bisa berkontribusi di acara ICD. Yang saya dapat dari Today saya bisa mengetahui tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan sistem perorganisasi itu bagaimana. Pesan dan kesan saya, acara ini sangat seru, acara ini bisa tahu dan kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri-sendiri. Kegiatan ini menuai beberapa respon positif dari peserta. Rangkaian agenda yang dikemas pada acara ini berhasil terselenggarakan sesuai harapan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta dapat melangsungkan acara-acara serupa dengan sangat baik dan terus lebih baik setiap tahunnya. Aldiva Anissa melaporkan untuk Kampus Report Da'wah TV Terima kasih telah menonton!